Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, khususnya sahabat GKP STP yang kami cintai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang selalu memberkati kami, kasihmu tiada berkesudahan. Itulah yang kami syukuri di dalam hidup kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, Paulus ingin menjelaskan tentang keberadaan jemaat di Korintus, yang penuh dengan semangat dan membanggakan diri, karena memiliki berbagai karunia roh. Mereka merasa bahwa mereka sudah bijaksana, dan mempunyai pengetahuan yang khusus. Mereka menyombongkan kedewasaan mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan imam. Karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia bernubuat, berbahasa roh, dan punya pengetahuan. Mereka membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani, tetapi mereka lupa. Di samping mereka hidup sebagai orang yang berpengetahuan, yang bisa berbahasa roh, yang bisa bernubuat, tetapi mereka hidup di tengah-tengah banyak sekali persoalan. Seperti pertikaian antar kelompok, semangat untuk balas dendam, dan tidak peduli terhadap saudara yang imannya lemah. Paulus sangat keras menentang sikap mereka tersebut. Bagi Paulus, orang-orang Korintus telah menyangkal buah-buah roh, dan membanggakan karunia-karunia atau talenta. Paulus ingin membuka mata hati jemaat Korintus, bahwa apa yang telah dan yang sedang mereka banggakan, hanyalah semua kesiasiaan oleh karena mereka, tidak memiliki hal yang utama, yaitu kasih. Ada beberapa hal yang dijelaskan Paulus dalam nats ini. Yang pertama, tanpa kasih, segalanya adalah sia-sia. Sekalipun ada manusia yang mampu melakukan berbagai karunia, semuanya hanyalah sia-sia apabila ia tidak memiliki kasih. Paulus berkata, apabila karunia-karunia itu didemonstrasikan, hanya untuk dilihat orang, dan untuk memperoleh pujian, dan bukan dilakukan di dalam kasih, maka itu sama sekali tidak ada faydahnya. Karena tanpa kasih, kepemilikan, dan penggunaan berbagai karunia akan berujung pada kesombongan dan pamer diri. Hal ini sejalan dengan ucapan tajam dari Tuhan Yesus untuk mereka yang menyombongkan amal mereka di depan umum. Sehingga Paulus berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Yang kedua, apa keunggulan kasih? Paulus berkata, kasih akan tinggal tetap, sekalipun karunia-karunia lain, seperti nubuat, berbahasa roh, pengetahuan telah lenyap. Ketiga hal ini, sangat kita butuhkan di dunia ini, sampai tiba kedatangan Yesus. Kita membutuhkan roh kudus, dan karunia-karunianya dalam hidup bergereja. Namun ketiganya akan berakhir, tatkala kesempurnaan telah tiba. Di dunia yang sedang berjalan ini, kasih adalah bagian dari kekekalan, dari dunia Allah yang sempurna. Paulus dalam surat Korintus ini berkata, bahwa kasih tidak akan berakhir atau menghilang. Atau dengan perkataan lain, kasih tidak pernah gagal. Kasih sejati adalah kekal dan final, sebab kasih itu berasal dari Tuhan sendiri. Tidak ada akhir dari kasih, yang kita lihat di dalam hidup Yesus. Ia mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Seperti di dalam Yohannes 13 ayat 1, dapat kita bayangkan, betapa besar kasih Yesus kepada murid-muridnya, meskipun para murid-muridnya cepat melupakan Yesus, mendukakan dan mengecewakan Yesus. Bahkan mengingkari, menyangkal Yesus. Tetapi tak satupun perbuatan mereka itu, yang membuat kasihnya kepada mereka berkurang. Saudara-saudara, Paulus yang begitu dalam mengetahui kasih Kristus itu, menyimpulkan dalam satu kesimpulan besar. sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas, kasih Kristus bagi kita tidak akan pernah berakhir. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga akan mengasihi Yesus tanpa akhir? Demikian filman Tuhan. Pada pagi hari ini, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapak di surga, kasihmu begitu sempurna dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, sehingga kami juga bisa memberi respon kasih yang sempurna selama kami hidup terhadap engkau. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.